Berita Persija Nama stiker muda Persija Jakarta, Irfan Jauhari sedang hangat jadi perbincangan di media sosial. Datang sebagai pemain pinjaman dari Persis Solo. Irfan Jauhari sejauh ini tampil cukup impresif dengan catatan 5 gol bersama pasukan Macan Kemayoran. Menariknya, 3 gol di antaranya diciptakan Irfan Jauhari sebagai pemain pengganti, masing-masing melawan Persik Kediri, Barito Putra, dan Bali United. Apalagi baru-baru ini Irfan Jauhari kembali mencetak 1 gol saat Persija menundukkan PSM Makassar dengan skor 3-1 pada laga yang digelar di Stadion Ngurah Rai. Melihat penampilan dan konsistensi Irfan Jauhi sejauh ini. Dikutip dari suara.com pelatih Persija Jakarta, Sudirman mengaku ingin pihak manajemen segera mempermanenkan pemain berusia 21 tahun tersebut. Secara pribadi, saya menginginkan Irfan tetap berada di tim ini. Namun, saya tidak bisa memastikan masa depannya bagaimana, ujar Sudirman seperti dimuat antara. Menurut juru taktik berusia 52 tahun itu, Irfan memiliki kemampuan yang bagus sebagai seorang pesepak bola bernaluri menyerang. Pemain berusia 21 tahun tersebut juga dinilai mempunyai naluri mencetak gol yang bagus dan mumpuni dalam menguasai bola. Irfan kuat saat membawa bola dan memiliki, feeling, gol yang baik. Dimanapun dia berada nanti, semoga dia sukses tutur Sudirman. Mengetahui kabar ketertarikan Persija Jakarta yang ingin mempermanenkan Irfan Jauhi. Supporter Persis Solo, Pak Supati ramai-ramai tak terima pemain berbakatnya dilepas ke klub ibu kota tersebut. Sementara itu, pihak manajemen Persis Solo telah menegaskan musim depan Irfan Jauhi masih berkostum Laskar Sambernyawa. Prestasi, terbaik Persija di Liga 1 musim ini, hanya sekali mendapatkan win streak. Liga 1 musim 2021 per 2022 memang bukan menjadi musimnya Persija. Permainan buruk skuad Macan Kemayoran menjadikan Persija tidak bisa mencapai target yang sudah direncanakan di awal, finis di tiga besar. Kini, Persija berada di peringkat ke-8 klasemen dengan memperoleh 41 poin dari 31 laga pertandingan. Berada di peringkat ke-8 juga belum membuat Persija bisa tenang, karena klub kebanggaan warga Jakarta tersebut bisa finis di bawah 10 besar klasemen ketika akhir musim. Sudirman sendiri sebagai pelatih Persija, berharap para pemain bisa mengeluarkan, gairah dan semangat di sisa laga terakhir. Sudirman sendiri mengaku bertanggung jawab atas kekalahan yang didapatkan oleh skuad Macan Kemayoran. Statistik Persija di musim ini memang tidak baik, walaupun sudah berganti pelatih dari Angelo Alessio ke Sudirman. Terima kasih telah menonton!